selamat pagi, siang, sore atau malam jumpa lagi dengan kita ya teman-teman sahabat GINAJA channel disini kita akan menjelaskan tentang filter untuk air ya dimana fungsinya untuk memfilter dari tandon, kran, atau air PDAM di rumah teman-teman disini kita gunakan di mesin cuci atau di air-air manapun nanti kita coba ya teman-teman kita jelaskan spek per spek satu per satu dulu ya teman-teman disini kan ada dua filter ya teman-teman ini yang untuk isi ulangnya disini kita akan menjelaskan satu per satu ya antara filter yang putih sama yang biru filter yang putih atau namanya ini filter tahap satu ya water strand berlogo juga MUI ya teman-teman ini bisa lihat ya udah MUI berfungsi untuk mencaring partikel besar seperti kotoran, lumpur, pasir, dan debu ya yang warnanya putih ini sedangkan yang warna biru ya teman-teman yang biru ini ini juga udah ada MUI nya ya teman-teman ya untuk ini tipe tahap 2 atau GAC ya atau granular activate carbon yang berfungsi untuk menyerap bau warna, rasa rasa tidak sedap bahan kimia organik dan sisa-sisa klorin ya teman-teman seperti ini terus derat ukurannya disini menggunakan 3 per 4 ya teman-teman untuk size-nya ini 10 in untuk pressure-nya maksimal 10 PSI ya maksimal temperaturnya 125 derajat ya seperti ini ya teman-teman terus ada knop ini ini fungsinya untuk membuang angin apabila di dalam masih ada angin ditekan ini supaya anginnya keluar ya teman-teman oke selanjutnya kita bahas yang putih dulu ya teman-teman yang putih ini gimana cara ngelepasnya karena ini gak bisa dilepas dengan tangan ya teman-teman harus pakai kuncinya seperti ini ya kita coba kita lepas ya teman-teman disini ada keterangan ya disini ada input dan ini output jadi air itu masuk ke sini sisa ke filter ini terus naik lagi ke buang sini ya seperti tanden yang disini untuk memfilter air itu masuk ke sini dulu sebelum keluar ya teman-teman akhirnya kita cara melepasnya ya teman-teman karena ini gak bisa pakai tangan harus pakai kayak kunci khusus seperti gambek pingpong ya teman-teman ya caranya membukanya seperti ini ya ini khusus kuncinya harus bukanya pakai alat ini pakai alat ini kita puter seperti itu ditahan karena kalau ditahan tangan pun gak kuat ya teman-teman nah kita lihat ya teman-teman sistemnya seperti ini air itu masuk dari sini ya dari sini terus keluar ke sini masuk ke filter tempat filter ini terus masuk ke sini habis-habis di filter sini keluar sini untuk filternya ini ukurannya berapa mikron 0,1 0,1 mikron ya ini teman-teman ya ini ada 0,1 mikron ya ini keterangan teman-teman bisa lihat ya itu nah ini ada juga ada juga ini yang 10 mikron kita punya contohnya yang 10 mikron ini halal ya teman-teman halal ya halal tapi kalau untuk mesin cuci bagus yang berapa 10 ini untuk mesin cuci kita menggunakan 10 mikron sudah cukup ya dimana biasanya air tandon itu masuk ke ini ya filter ini ya teman-teman supaya kotoran itu gak masuk ke filter mesin cuci teman-teman ya disini sebenarnya untuk filter itu banyak ya macam-macamnya cuma kita yang kita jelaskan cuma dua tipe aja antara yang tahap 1 tahap 1 dan tahap 2 ya kalau tahap untuk mesin cuci ini aja cukup ya ya warna putih menggunakan kapas 10 mikron atau 0,1 mikron itu sudah cukup kalau untuk rumah tangga sebaiknya menggunakan yang tahap 2 atau double filter atau karbon disini fungsinya untuk menyerap bau juga pokoknya bau-bau yang tidak sedap warna serta bahan-bahan kimia serta selisa karbon biasanya juga kadang kaporit bau kaporit juga hilang di ini ya untuk rumah tangga kalau untuk mesin cuci udah cukup ini aja jadi nanti kalau untuk rumah tangga kita kasih double jadi filternya double gini input sini masuk sini outputnya nanti langsung masuk ke bagian sini input sini biasanya ada sampai 3 sampai berapa gitu ada yang lainnya apa jenis-jenis filter yang lainnya ini kan cuma apa sepon sama karbon ada lagi sebenarnya yang apa tadi? CTO itu kayak pasir gitu ya tapi kita coba pakai dua ini aja gimana nanti hasilnya kan? sebenarnya bentuknya juga sama ya teman-teman ukurannya sama, bentuknya sama cuma yang widah itu filternya ya isinya, isi filter ini kan karbon di dalamnya di dalam ada kayak pasir ya pasir ini bunyi bisa untuk ngamen di perempatan ya teman-teman karbon aktif ini di dalamnya sedangkan ini pakai kayak sepon kasa gitu ya ini 10 mikron sudah cukup untuk mesin cuci selanjutnya kita jelaskan untuk penerapan di mesin cuci ya teman-teman tadi kita jelaskan untuk fungsi-fungsi filternya ya seperti ini ya teman-teman ini air dari tandon atas masuk ke sini, ke kran ini terus masuk ke selang ini ya ini ukurannya 3 per 4 ya teman-teman terus kita bau di sini ya teman-teman nah air itu masuk ke sini ya kan, warnanya sampai gini ya ini fungsinya untuk memfilter air ya terus nanti keluarnya lewat sini ke mesin cuci ini, kita menggunakan mesin cuci Samsung yang sini ya karena air di sini menggunakan air PDHM jadi kita kasih filter ya teman-teman supaya kotor-kotoran itu nggak masuk ke mesin cuci karena kalau membuntu mesin cuci apalagi mesin cuci yang pintu depan ini kalau buntu, waduh ribet untuk membersihkan di belakang sini jadi ini alurnya gini ya kita kan input ini ini dari tandon masuk-masuk ke luar sini masuk ke dalam busanya ini busa terus keluar disedut dari dalam terus keluar ke masuk ke mesin cuci nah oke demikian penjelasan dari kita ya teman-teman semoga bermanfaat kalau teman-teman punya mesin cuci atau untuk rumah tangga ya teman-teman di rumah airnya kotor ya atau bau keruh bisa menggunakan filter itu aja cukup nggak usah filter yang besar itu ya teman-teman ya oke demikian penjelasan dari kita semoga bermanfaat kalau ada kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di Gini Aja Channel supaya channel ini berkembang buat teman-teman dan kita semua ya berbagi ilmu berbaik kepada pengalaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gini Aja Channel mantap salamat menikmati tunggu tangg librarian Terima kasih.